Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagaian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Daniel Pasal 10 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku Lalu ku dengar suara ucapannya Dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku Katanya kepadaku Daniel, engkau orang yang dikasihi Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu Dan berdirilah pada kakimu Sebab sekarang aku diutus kepadamu Ketika hal ini dikatakannya kepadaku Berdirilah aku dengan gemetar Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Daniel Pasal 10 Ayat 12 Lalu katanya kepadaku Janganlah takut Daniel Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama Engkau berniat untuk mendapat pengertian Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu Renungan hari ini berjudul Surga Mendengar Daniel masih muda Ketika ia diangkut menjadi tawanan ke Babel Sebagai keturunan bangsawan Yehuda Ia diharuskan menanggalkan semua warisan identitasnya yang lama Termasuk nama, bahasa, serta cara hidupnya Namun ada satu yang tidak berubah dari Daniel Yakni imannya Ia tidak mau menukar imannya dengan nilai-nilai Yang bertentangan dengan kehendak Allah Bahkan Ketika ia diikutkan dalam seleksi untuk menjadi pegawai kerajaan Ia berkomitmen untuk hidup menaati Tuhan Langkah iman dan ketaatan yang ditempuh Daniel ini Ternyata bukan hanya berdampak besar bagi kerajaan di mana ia berada Namun juga pada pengambilan kemudian Di masa tuanya Daniel mendapat berbagai penglihatan mengenai apa yang akan terjadi pada akhir jaman Ia menyaksikan kesusahan besar yang akan dihadapi umat Allah di masa depan Namun ia juga diberitahu bagaimana Allah menyediakan penyelamatannya bagi mereka Allah sendiri bahkan mengutus malaikat Gabriel Untuk menguatkan Daniel serta memberitahunya berbagai rahasia Semua ini terjadi karena Allah menghargai iman Daniel Yang dengan sungguh-sungguh bertekad untuk mencari dan menaati Tuhan Kita memang tidak tahu persis Bagaimana Tuhan akan menjawab doa-doa serta kerinduan kita Namun dia sungguh mendengar serta memperhatikan seruan umatnya Bahkan doa yang kita panjatkan dalam hati Tanpa kata-kata hanya tertanam dalam pikiran Terpujilah Allah yang bekerja melampaui apa yang kita minta atau doakan Ketika kita melangkah mendekat kepada Allah Dia menyambut kita dengan berlari Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Jalung Tuhan Yesus memberkati melalui rekening Bank BCA Kemibaman ingat di hati Maksud Keluесь Mati Surku acies